Halo teman-teman semua, selamat datang di channel youtube akbarswek Nah sekarang lagi viral-piralnya nih masalah tetong kecenter Yang dibilang-bilang netizen ya Atasnya berhijab tapi bawahnya nih diumbar-umbar gitu Buah dadanya selalu diperlihatkan kepada penonton yang ada di tiktok Nah sontak dong bikin geram netizen dan meripot dirinya Dan kini akun babyca666 udah di band dan di non aktifkan untuk sementara waktu Nah kini dirinya menyesal ya teman-teman dan membuat video klarifikasi dan permohonan maaf Permintaan maaf untuk seluruh warga Indonesia dan khususnya pihak MUI Nah sontak dong bikin netizen geram lagi dengan klarifikasi ini Dan banyak banget mbak ini dapat komen-komen pedas dari para netizen Nah seperti apakah video klarifikasinya? Mari kita simak nih videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yang bernama Rizky Awiyamar Paung atau yang sering disebut dengan ASN Sangat memohon maaf kepada keluarga besar saya terutama ibu saya Dan keluarga besar Marpaung saya sangat memohon maaf Saya juga mohon maaf kepada Muhammadiyah dan MUI dan seluruh rakyat Indonesia Terutama beragama Islam saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Bahwa perilaku saya sangat tidak terpuji dan saya menyesal Saya tidak akan mengulanginya lagi saya memohon maaf Dan saya juga akan menutup akun tiktok saya yang berID bbca666 atau yang sering disebut ASN Saya akan menutup sosial media tiktok untuk sementara Nah yang aneh lagi sempat-sempatnya sih mbaknya masih pakai filter lagi ya di tiktok Aduh tapi yaudahlah Mungkin mbaknya udah benar-benar minta maaf dan menyesali kesalahannya Tapi netizen tetap aja berkomentar pedas nih di kolom komentar tiktoknya Dan mbaknya juga udah buat surat pernyataan bermaterai nih teman-teman Bahwasanya mbak ini benar-benar menyesali perbuatannya yang udah ia lakuin Dengan mengumbar auratnya sendiri tapi memakai hijab Ini sama aja seperti dia melecehkan hijabnya ya gitu teman-teman Mempermainkan hijab nih teman-teman Waduh ini tanda-tanda akhir tahun seperti ya teman-teman ya Nah disini ada juga yang komen nih dia menulis juga Semua orang pernah hilap dan pernah berbuat salah Dan semua orang juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah nih Kata mbak awlianya sendiri Ya sih kalau hilap itu ya sekali nih kata netizen Hilapnya tuh berkali-kali nih kata netizen Bagaimana nih teman-teman kalau menurut kalian Banyak banget nih mbaknya dapat komen pedas sih wajar Apa yang dia buat itulah yang ia tuai gitu ya Nah semoga aja video ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya ya teman-teman Untuk tidak mempermainkan apapun yang kita kenakan Dan saling menghargai satu sama lainnya Apalagi mbaknya bisa ditonton ribuan orang gitu ya Apa gak ada tanggung jawabnya gitu sama sekali ya Apalagi yang nonton itu kebanyakan anak-anak yang di bawah umur Wah kasian sekali ya Nah sampai sini dulu video teman-teman Semoga video tadi dapat memberi kita pelajaran aja sih Sampai jumpa di next video aku berswek teman-teman Jangan lupa untuk selalu kalian dukung channel ini Dengan cara mengklik like subscribe dan komen di bawah Sampai jumpa di next video aku berswek Jangan lagi